Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Rama Aibama meninggal dunia Rabu 11-3 Maret 2020. Kabar duka Rama Aibama meninggal dunia. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Penyanyi era 1980-an, Syed Muhammad bin Syagab Al-Idrus atau lebih kenal dengan nama Rama Aibama meninggal dunia. Rama mengembuskan nafas terakhir dalam usia 63 tahun. Kabar itu dipenarkan oleh Sam Alatas, salah satu kerabat Rama saat dihubungi awak media. Benar kabar itu, saya dapat dari WA keluarga, kata Sam Alatas. Namun, Sam tidak mengetahui penyebab kematian Rama Aibama. Tapi kalau sakit apa, saya tidak tahu, karena saat ini saya juga ada di luar kota, ujarnya lagi. Rama Aibama dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu yang kerap berpenampilan nyentrik. Busana khasnya adalah pakaian warna-warni mencolok di padu topi khas, musiknya beraliran Melayu, dangdut, dan keroncong. Dari informasi yang dihibun sementara, jenazah Rama Aibama akan dimakamkan di tempat pemakaman umum di kawasan Cimanggis, Jakarta Timur. Mengenang Rama Aibama, penyanyi yang populer di era 1980-an. Kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Penyanyi Rama Aibama meninggal dunia Rabu 11-3 Maret 2020. Penyanyi dengan nama asli Syed Muhammad bin Syagab Al Idrus meninggal dunia di usia 63 tahun. Rama Aibama dikenal lewat lagu Dinda Bestari yang populer di tahun 90-an. Dia dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu berdarah Arab Gorontalo yang mengusung musik beraliran Melayu, dangdut, dan keroncong. Lewat lagu Kiai Deng Pendeta Bagusayang, Rama Aibama pernah masuk nominasi lagu berbahasa daerah terbaik anugerah musik Indonesia pada 2014. Penampilan khas Rama saat itu dengan pakaian berwarna-warni mencolok dan lebar, serta topi bercorak lengkap dengan kacamata hitam yang membuat sosok Rama mudah diingat. Selama karirnya sejak 1981 hingga 2003, Rama telah menghasilkan beberapa album musik. Pada 2014 lalu, Rama juga sempat menyuarakan dukungannya agar pemilihan presiden saat itu bisa berjalan damai. Rama diketahui memiliki tiga orang anak dari pernikahannya dengan Eus Kartikasari yang telah bercerai darinya tahun 2009. Diberitakan sebelumnya, jenazah Rama Aibama saat ini masih disemayamkan di rumah duka yang terletak di kawasan Condek, Jakarta Timur. Jenazahnya akan dimakamkan sore ini di tempat pemakaman umum Al-Muhdar, Cimangis, Jakarta Timur. Itulah kabar duka dari Rama Aibama.